Intro Sebelum nonton dukung media ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa like, komen dan share Aliansi pemuda Belu peduli kemanusiaan turun ke jalan menuntut Polres Belu untuk segera membebaskan Akulina Dahu Pada tanggal 9 Desember 2020 Pesta Demokrasi Pilkada Belu Setiap warga negara berhak menentukan hak pilihnya Begitu pula Akulina Dahu yang merupakan seorang serjana yang baru menyelesaikan studinya pada bulan Oktober 2020 lalu Alumni lembaga pers mahasiswa PLM ini dijadikan tersangka oleh Polres Belu karena dugaan pelanggaran pemilu Akulina Dahu pada Pilkada Belu 9 Desember 2020 menentukan hak pilihnya di TPS 4 Desa Nanaynoe Kesana membawa KTP karena namanya tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT Marcelo Seran selaku koordinator lapangan menyatakan bahwa kejadian penetapan Akulina Dahu sebagai tersangka oleh penyidik Polres Belu begitu cepat Ini kami datang untuk sampaikan, karena itu anak pimpinan yang dilakukan Oleh karena itu kehadiran kami punya tuntutan yang jelas Yang pertama, bebaskan saudara Akulina dari TANAN PURASB Segera bebaskan Karena ada catat berseruat yang dilakukan Hanya karena untuk memuaskan langsung pimpinan Anda melakukan segala cara untuk menghalang segala kebantuan Sangat ironis Maka aliansi pemuda Belu peduli kemanusiaan bersama orang tua kandung dari Akulina Dahu Hari ini menyatakan sikap di depan Polres Belu sebagai berikut Meminta Polres Belu untuk segera membebaskan Akulina Dahu Meminta kepada Kapolri dan Kapolda untuk segera Memeriksa oknum polisi yang terlibat dalam konspirasi kriminalisasi Akulina Meminta Kapolri dan Kapolda untuk segera mencopot Kapolres Belu Bersama para petinggi Kapolres Belu Meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur Untuk segera menuntaskan semua kasus korupsi di Kabupaten Belu Yang sudah membusuk di Kapolres Belu Kami ingin melihat Puaskah Anda Bapak Ibu yang mudah Kamu kami anggap seri penang hukum Kamu kami anggap seri bapak hukum Ibu Ibu Menegakkan hukum sebebas-bebasnya Mengadili hukum sebebas-bebasnya Apakah itu yang dilakukan Pak Polisi Pada tanggal 8 Januari 2021 Aksi unjuk rasa yang dihelat oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Belu dan Forum Solidaritas Mahasiswa Belu Formab Kupang Dengan salah satu tuntutan bebaskan Akulina Dahu Berhasil Dijawab oleh pihak Polres Belu Atau buah spektrum MTT Nixontai melaporkan Berhasil